hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kalian tahu nggak sekarang kita lagi ada di mana nih ya betul di Jalan Braga Bandung udah sering kesini belum atau belum sama sekali ya kali ini kita akan ngamar bareng di sebuah hotel di Jalan Braga nah kalau kalian pernah kesini ya ya udah nonton aja ya kalau belum Ayo kita sama-sama cek isinya kira-kira recommended atau enggak ya guys seperti biasa karena masih pandemi kita harus patuhi protokol kesehatan ya jangan lupa pakai masker kemudian scan suhu dan aktifkan QR Code untuk peduli lindungi nah ini dia Lobinya pada remang-remah gimana gitu ya sengaja kayaknya ya biar ngirit gitu ya karena kita tahu ya kondisi pandemi ini membuat drop hotel-hotel di Indonesia Well semuanya proses check-in itu gampang sekali tinggal nunjukin kode booking ngasih ID card ngisi formulir dan kita akan dapat ini nih kartu akses Oh ya lupa untuk kesini kalian harus kasih deposit sebesar 100.000 kalau nggak punya ya seperti biasa KTP atau ID card lainnya kita ditahan nah sekarang kita udah sampai kamar nih guys ya kita langsung cek aja ya kita langsung sidak kamar mandinya kayak apa disini ada kelihatan itu ada tisu ada klosetnya dan ini ada anduk duk duknya ada dua dan di atas raknya kemudian kita lihat ada amenities ada cermin ya terus ada ini hadirnya kemana nih ngilang ya mentang-mentang pandemi ngilang nah ini amenitiesnya eh ada sampo ada sabun ada tadi sekat gigi dan ini kondisi klosetnya dan tisu nya adaan ya jadi nggak kosong dan di bawahnya ada tempat sampah wastafel gimana wastafelnya Oke ngocor air ya iya kalau ngocor duit bukan wastafel namanya guys sayang banget ya air dryernya hilang terus kita lihat ini showernya showernya dibawahnya ada keran juga terus pengatur pengatur sawernya itu ada 123 jadi keren satu terus yang ini yang portable dan satu yang diatas ah mantap dan dispenser sampo sabunnya hilang ah ya yang penting ada ini ya udah cukup kok ya kalau mau ini sih prepare sih bawa aja dari rumah sendiri nah ini buat flashnya gede ya tekannya jadi nggak susah Oke guys cukup ya sekarang kita ke kamar dan kita lihat dulu ini ada air mineral ada ketel listrik ada gelas dan sendok pengaduk dan tehnya dan ini ada tuya remote AC juga remote TV siapa lagi yang mau kalian lihat TV-nya ini dia TV-nya kalau saya sih tidak terlalu penting TV nah ini AC kemudian kita lihat lagi ke bawahnya Nah itu ada akar ini tempat tidurnya say gimana menurut kalian kurang gede ya ada nakas nakas disitu di atas nakasnya ada telepon ada lampu-lampu kamar ya yang buat redup-redup gitu loh oke sekarang kita cek lemarinya nah pas dibuka ternyata dibawahnya itu ada ya kapstok yang rusak dan ada satu kapstok yang masih bisa dipakai well udah ya Sekarang kita balik ke arah kiblatnya ada diraci samping nakas samping nakas di nakas ya kemudian kita lihat apalagi ini cerminnya cermin yang bisa dipakai buat kaca tapi nggak full body ya kemudian ada mejanya juga kursinya juga bisa dipakai buat kerja dan ini dia kamarnya guys enggak gede-gede amat ya tapi yang penting ada jendelanya lah kalau buat saya biar cahaya bisa masuk dan kita nggak merasa udah kecil gitu ya tertutup nah niksa banget tuh eh tapi ini ini pemandangan apa ya baru kali ini lemuin kayak gini di hotel ya guys cukup dulu aja ya sidaknya kayaknya nggak ada yang istimewa-istimewa banget dan lagian saya harus segera ngetik-ngetik banyak hal yang harus segera dibereskan nah tapi nih guys pas lagi saya lagi asik-asik ngetik gini nih tiba-tiba saya kok ngerasa ada goncangan gitu ya goncangan dan pas ngeliat keluar sana agak-agak pusing kenapa-kenapa pas saya tanya-tanya ini gempa atau bukan ya Iya guys ternyata memang di Indonesia lagi ada gempa langsung panik dong akhirnya saya ngajak mamanya antar dan latar untuk segera meninggalkan kamar dan menuruni tangga darurat dari lantai 9 ke bawah dan nunggu sebentar ya setelah itu ya kita balik lagi ke kamar karena ternyata situasinya aman tergendali dan ini beritanya ya guys Alhamdulillah semuanya aman-aman saja dan malamnya kita bisa tidur nyenyak ya walaupun katanya ada beberapa gempa susulan tapi ya kami nggak ngerasain tuh ya good morning selamat pagi semuanya udah subuh kita harus bangun selamat subuh dan harus siap-siap beraktifitas mumpung lagi ada di jalan peraga ya kita jalan-jalan pagi-pagi gitu nah sebelum jalan pagi keluar saya ngajak istri saya mamanya aktar nih untuk ke sky lounge yang ada di lantai 17 di paling atas nih pemandangnya kayak gini nih kalau ngelihat dari lantai 17 Hotel Inoveru Cibraga ya keren ya sayang banget ada sunset ya kok sunset sunrise ya karena cuaca Bandung tuh belakangan emang sering banget mendung-mendung nggak jelas gitu setelah puas lihat jalan-jalan di rooftopnya ya di sky lounge-nya kita ke lantai 5 di lantai 5 itu ada apa ada kolam renang disini jadi kalau kalian yang mau berenang harus menuju ke lantai 5 walaupun ya harus dilihat juga jam bukanya jam berapa ya saat ini sih masih sepi tapi guys berapa jam kemudian ketika saya kembali ke kolam renang ini dan niatnya sih pengen berenang tapi nggak jadi nggak jadi karena apa ya banyak hal yang pertama ya kolamnya ternyata nggak sedalam yang saya bayangkan 160 hal minimal ini cuma 120 yang kolam dewasanya ya kalau kolam anak-anaknya ya standar lah segitu dan lagian ternyata karena nggak terlalu luas ketika datang ke sini tuh udah banyak orang sempit bro dan nggak nyaman aja gitu kalau terlalu rame kolamnya nggak terlalu luas ya bener nggak nggak apa-apa ya kita kasih kesempatan buat tamu-tamu yang lain terutama buat keluarga-keluarga yang bawa anak biar nyaman aja mereka berenangnya ya kalau ngelihat saya nanti berenang situ mereka pada kabur nggak oke guys nggak jadi berenang sekarang kita lihat di lantai satu yuk di lantai satu itu ada restoran tempat breakfast cuman kali ini saya emang sengaja nggak ngambil breakfast di hotel Gino Ferrucci sebab apa ya udah setelah sekalian aja review ya tapi sebelumnya saya ingin ngasih tahu dulu tarif per malamnya untuk kamar yang saya ambil yang ini superior itu segini nih besarannya Iya ini harga promo ya harga regulernya sih di atas ini ya oke sekarang kita review aja langsung ya yang pertama kelebihannya nih kelebihannya adalah hotel ini letaknya strategis banget letaknya nih di jalan beragak di tengah-tengah jalan beragak pusat kuliner dan deket kemana-mana kalun-alun deket stasiun deket ya pokoknya namanya udah strategis ya pasti deket kemana-mana tapi selain itu kelebihannya hampir saya nggak nemuin ya ya kalau kekurangannya ya kalian nilai sendiri ya kalau menurut saya nih maintenance hotelnya kurang kebersihannya kurang fasilitasnya juga kurang ya apalagi dengan reputasi Gino Ferrucci yang dulu pernah percaya banget aduh ya terus internetnya internetnya segini nih dan guys saya sebenarnya nggak mau ngulik agak banyak ya kalian cari aja review ya jadi biasain kalau mau booking reservasi hotel itu dibaca ya review komen-komen yang udah pada stay disini biar kalian nggak kuciwa kalau saya sengaja sih ambil hotel ini karena pengen jalan-jalan pagi-pagi gitu di jalan beragak ya juga pepotohan ya sama keluarga gitu ya seru sih banyak tempat instagram mebel di seputar hotel Gino Ferrucci beragak ini oke guys sekarang kita cekot ya karena udah jam 10 nih Iya dan saya udah agak keliongan ya kelamaan kalau kelamaan di kamar yang nggak terlalu luas hehehe sombong amat enggak sih beneran kebetulan mungkin karena gempa kemarin nih jadi saya pengen buru-buru aja keluar dari kamar hotel di lantai sembilan yang bikin kepala saya pusing ya guys jangan lupa ya kalian kan nyimpen deposit jadi selain menyerahkan kartu akses ya mengembalikan kalian juga harus minta deposit yang kalian berikan di front office ketika check-in ya lumayan 100 ribu apalagi nih ya ternyata ternyata nih kalian harus inget ya ketika keluar kalau kalian bau mobil itu harus bayar parkir 10 ribu sementara di hotel hotel yang lain udah free parking disini masih bayar bukannya perhitungan 10.000 ya tapi ya gimana biasanya kan gratis oke guys sampai disini aja dulu video review hotel Ginoferroci Jalan Braga Bandung kita ketemu di video selanjutnya jangan lupa untuk ya subscribe like comment and share biar saya inget tambah semangat nge-review hotelnya buat kalian adios amigos permiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati